Intro Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salawatnya terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan ibu siapa dari mana? Dengan ibu dia Buya di Surabaya InsyaAllah Begitu bisa bertanya langsung kepada Buya Buya bagaimana cara menguatkan hati kita ya Buya Saat kita ditinggal meninggal oleh anak kita Yang baru usia satu tahun Buya Karena tanggal 22 September kemarin Kita ditinggal anak nomor tiga kita Buya Tapi di rumah itu terasa hampa Buya Jadi yang biasanya kan anak-anak yang nomor tiga itu Setiap mau tidur itu selalu mendengarkan Salawat Dan setiap malam Jumat itu Umur berapa? Yang nomor tiga umur berapa? Umur satu tahun Buya Oh nomor tiga baik Iya pas usia satu tahun Anaknya gak ada Buya gitu Cuman kebiasaannya itu suka mendengarkan Salawat Setiap Jumat itu suka membaca Surah Al-Khafi Nah setelah anak kita yang nomor tiga tersebut meninggal Buya Itu suami saya dan kakaknya itu Tidak bisa Buya baca kayak Al-Khafi lagi Salawat lagi gitu Buya Karena pas setiap kita baca kita langsung nangis Teringat sama anak nomor tiga Buya Dan kakaknya teringat sama adiknya Jadi kita takut kalau kita udah gak bisa istiqomah Buya gitu Semenjak kita ditinggal anak nomor tiga Nah itu bagaimana ya Buya ya Caranya agar kita bisa kuat gitu Buya Dan kita saling menguatkan gitu Buya Karena terus terang Buya Semenjak si kecil gak ada itu rumah udah terasa sepi Buya Karena gak ada yang bisa baca Surah Al-Khafi Jangan baik Ataupun ngaji Buya Karena teringat terus dengan kecil Jangan ditutup Jangan ditutup Baik Buya Anda kalau seandainya anak Anda hidup besar Anda akan didik dengan baik insya Allah Insya Allah Buya Kemudian dia apa cita-cita Anda nanti Masuk surga Iya Buya Anaknya masuk surga Begitu maksudnya Kalau anak Anda gede Anda didik lalu langsung masuk surga Begitu Oh bukan Buya Belum tentu Buya Nggak Anda punya cita-cita gak masuk surga Iya Buya Anak Anda masuk surga cita-cita Kalau sampai anak Anda masuk surga Anda seneng atau tidak Seneng Buya Anda tidak seneng sepertinya Anda seneng kalau anak Anda masuk surga Seneng Buya Yakin Yakin Buya Benar Betul Buya Baik Anak Anda sekarang di surga Kenapa Anda gelisah Anak yang mati belum balik langsung surga Selesai Indah kan Betul Buya Iya Sudah surga Anda tidak usah mendidik Anda tidak usah keluarkan duit Kau mau doktor disana-sini Anak Anda sudah di surga Anda insya Allah setelah dengar suara ini Anda akan tenang Bahasanya Anda ada surga Dia tidak punya dosa Anak kecil Mati langsung surga Bahkan ada kabar gembira Kalau ada orang tua Punya anak kecil Meninggal dunia Dan ini berat memang Kemudian dia rela Dan meyakini bahasanya ini adalah Pilihan Allah terbaik Maka itu tanda orang tua Yang akan nyusul ke surga Anda mau? Sudah Selesai Cukup Bahkan ini menjadi sebab Adik-adiknya menjadi baik Kakak-kakaknya menjadi baik semuanya Atau adiknya yang bakal keluar Menjadi baik semuanya Insya Allah Cukup Insya Allah Indah Insya Allah Jangan khawatir Dia surga Dan makanya Anda ini punya anak Ahli surga Maka doain kami Doain semuanya Doain jamaah semuanya Semua anak kecil Yang meninggal dalam Itu tidak punya dosa Kita yang banyak dosa Tapi kita bisa menjadi Diampuni gara-gara Punya anak Semacam itu Tapi semuanya Yang masih anaknya hidup Tidak boleh minta Anaknya mati Tidak Yang anaknya masih hidup Dirawat dengan serius Agar menjadi surga Di kedepan hari Yang anaknya sudah meninggal Dunia dosa kecil Yakini bahasanya Allah tidak akan menyeksanya Tapi Allah akan masukkan Ke surga Allah Itu saja Cukup insya Allah Makasih Salam kepada suami Lanjutkan kebaikan-kebaikan Yang pernah dilakukan Tanda anda Ridha Allah mengambil putera anda Untuk dimasukkan Ke surganya Allah Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat Kepada Bakinda Nabi Muhammad Sallallahu alihi Wa alihi Wa sahbihi Wassalam Sallallahu alihi